Kali ini akan disampaikan sebuah kisah tentang Karoma Kiai Haji Masum Lasem, yang bersumber dari buku Kiai Sepu Pendiri NU, karya Nur Hakim Shah. Kiai Haji Masum Lasem adalah tokoh pendiri NU yang disegani oleh berbagai kalangan. Beliau ayah dari Kiai Haji Ali Masum yang pernah menjabat sebagai Roy Sam PBNU. Kiai Haji Masum lahir kira-kira tahun 1870 Masehi di daerah Lasem Rembang dan wafat pada tanggal 28 Oktober tahun 1972 pada usia 102 tahun jam 2 siang, setelah melakukan sholat Jumat di Masjid Jami Lasem. Selanjutnya dimakamkan di sebelah utara Masjid Jami Lasem, dekat dengan makam para masyaih Lasem, seperti Said Abdurrahman atau Mbah Sambu, Kiai Haji Abdul Aziz bin Baidowi dan Kiai Haji Baidowi bin Abdul Aziz. Kiai Haji Masum adalah anak bungsu dari pasangan Kiai Haji Ahmad dan Nyai Kosimah. Dari sang ayah, nasab beliau bersambung dengan baginda Nabi Muhammad. Kiai Haji Masum sejak kecil sudah dididik agama oleh ayahnya sendiri dan ulama di daerah Lasem. Setelah dirasa cukup, Masum kemudian melanjutkan pendidikannya ke pesantren di Jepara Asuhan Kiai Haji Nawawi, kemudian di pesantren Sarang Rembang Asuhan Kiai Haji Umar bin Harun. Setelah tamat dari pesantren Sarang, beliau kemudian melanjutkan ke pesantren di Kajen Pati, Asuhan Kiai Haji Abdus Salam. Kemudian ke pesantren Tremas di bawah Asuhan Kiai Haji Dinyati. Selanjutnya beliau melanjutkan ke Mekah untuk belajar di hadapan Seh Mahfud Termas. Setelah dirasa cukup, beliau kemudian melanjutkan belajar di pesantren Tremu Irang Asuhan Kiai Haji Hasim Asari, kemudian dilanjutkan ke pesantren Kademangan Bangkalan Madura Asuhan Kiai Haji Kolil Bangkalan. Setelah Kiai Haji Masum kembali ke Lasem, beliau kemudian mendirikan pesantren yang selanjutnya diberi nama pesantren Al-Hidayat. Selain sibuk mengasuh santri di pesantren, Kiai Haji Masum juga aktif di organisasi Nahdotul Ulama, bahkan beliau adalah salah satu pendiri NU. Kiai Haji Masum Ahmad adalah ulama besar di zamannya yang dikenal memiliki banyak karomah. Beberapa di antaranya adalah Karomah pertama, Wali Songo bertamu kepada beliau. Suatu hari datang sembilan orang tamu ke Lasem di kediaman Kiai Haji Masum Ahmad, tamu tersebut ingin berjumpa dengan beliau. Namun karena Kiai Haji Masum sedang tidur setelah dipijit seorang santrinya, kemudian santri tersebut menawarkan membangunkan gurunya tersebut. Ternyata mereka menolak. Kemudian mereka bersembilan, yang tadinya sudah duduk melingkar di ruang tamu, berdiri sambil membaca solawat, kemudian berpamitan. Apa perlu Mbah Masum dibangunkan? Tanya santri tersebut sekali lagi. Tidak usah dibangunkan, jawab mereka serempak, kemudian mereka pergi. Selang sebentar Mbah Masum terbangun dan bertanya kepada santrinya perihal apa yang baru saja terjadi. Setelah mendapatkan penjelasan, Mbah Masum meminta kepada santrinya agar mengejar tamu-tamunya, namun tidak berhasil. Mereka sudah hilang tanpa meninggalkan jejak, padahal mereka diperkirakan baru berjalan sekitar 50 meter dari kediaman. Ketika santri tersebut akan melaporkan, Mbah Masum mengatakan bahwa tamu-tamunya itu adalah wali Songo dan yang berbicara tadi adalah Sunan Ampel. Karoma kedua, beras yang melimpah. Suatu hari Kiai Haji Masum di depan para cucunya memimpin pembacaan istigosah dan membaca potongan Syair Al-Burdah yang artinya, Wahai mahluk paling mulia, aku tidak ada tempat untuk mencari perlindungan kecuali kepadamu, pada kejadian malapetaka yang besar nanti. Syair tersebut dibaca 80 kali, dilanjutkan dengan doa sebagai berikut, Ya Allah, orang-orang yang ada dalam tanggungan kami sangat banyak, tetapi beras yang ada pada kami telah habis. Untuk itu kami mohon rezeki darimu. Selain mengamini, Nadiro salah seorang cucunya, berteriak, Mbah, tambahi satu ton. Tidak satu ton, tetapi lebih, sambut Mbah Masum. Setelah beberapa hari berselang, beras seolah mengalir dari tamu-tamu yang datang dari berbagai kota, contoh kecil datang dari pemalang dan pasuruan ke tempat Mbah Masum. Ada cerita lain karoma beliau tentang beras. Cerita ringkasnya seperti ini. Setelah Kiai Haji Masum mengajar pelajaran Alfiya Ibnu Malik kepada 12 santrinya, kemudian beliau meminta mereka mengamini doanya, sebab persediaan beras telah habis. Ya Allah Gusti, saya minta beras. Kedua belas santri tersebut mengamini. Mereka adalah santri yang ditanggung makannya oleh Kiai Haji Masum. Kemudian jam 11 siang, datang sebuah becak membawa beberapa karung beras. Tanpa pengantar, kecil amat ditempel di karung-karung beras itu. Di tulisan itu tertulis, kotanya adalah Banyuwangi. Kepada santri yang bernama Abrori Ahwan, Mbah Masum meminta agar mencatat alamat yang tertera di karung itu. Suatu saat beliau ada kesempatan berkunjung ke Banyuwangi, dan bermaksud mampir ke alamat itu. Ketika alamat tersebut ditemukan, tempat itu ternyata kebun pisang yang jauh di pedalaman. Lebih menjanggalkan lagi, masyarakat di sana hampir semua tidak ada yang kelebihan rezeki. Siapakah yang mengirim beras ke lasem itu? Wahohu alam! Karoma ketiga, mengetahui ajal tiba. Ketika Kiai Haji Baidowi bin Abdul Aziz meninggal dunia di hari Sabtu tanggal 11 Desember tahun 1970 Masehi, Kiai Haji Masum Ahmad berkata, Seandainya Paman wafat pada hari ini, saya akan menyusul dua tahun kemudian. Ucapan itu beliau ulang sekali lagi langsung di telinga Kiai Haji Baidowi bin Abdul Aziz saat beliau menghadiri pemakamannya. Ya Paman, dua tahun lagi saya akan menyusul. Setelah dua tahun berselang, ternyata benar apa yang beliau ucapkan. Kiai Haji Masum Ahmad wafat tepatnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1972 Masehi atau 12 Ramadan 1332 Hijriyah sepulang dari Salat Jumat di Masjid Jami Lasem. Karoma keempat, mengetahui isi hati seseorang. Suatu ketika Abrori Ahwan seorang santri Al-Hidayah tahun dekade 1960-an memijiti badan Kiai Haji Masum, sambil memijit dalam benaknya terlintas pertanyaan, kenapa Mbah Masum tidak menggunakan peci haji atau sorban apabila keluar rumah, beliau juga tidak pernah zikir yang lama, juga tidak banyak kitab kuning di rumahnya. Pikiran yang terlintas dalam benak Abrori Ahwan ternyata dibaca oleh Kiai Haji Masum, kemudian beliau berkata, seorang Kiai tidak harus memakai peci haji atau sorban. Berzikir kepada Allah bisa dikerjakan secara langsung, semisal mengajar santri atau menolong orang, juga tidak harus dalam waktu yang lama dengan bacaan tertentu. Kitab kuning saya sebenarnya banyak, namun sedang dipinjam Ali, anak sulung saya. Jawaban ini tentu membuat Abrori Ahwan menjadi tersipu malu. Suatu ketika dalam perjalanan silaturahim ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, Kiai Haji Masum kehilangan sebuah kacamata di kereta api yang tengah meluncur antara Tegal dan Pekalongan. Menyadari akan hal itu, beliau kemudian mengajak para pengikutnya membaca surat Ad-Duha. Dan ketika sampai ayat Wawajadaka Dol Lang Fahada, ayat tersebut dibaca delapan kali. Dengan membaca surat tadi, Insya Allah barang kita yang hilang akan kembali. Setidaknya Allah akan memberi ganti yang sesuai. Lanjut beliau. Sewaktu rombongan mampir sebentar ke rumah Kiai Fatur Rahman di Kebumen, Kiai Haji Masum melihat kacamata di lemari kaca tuan rumah, persis miliknya yang hilang. Beliau kemudian mengucapkan, Alhamdulillah. Kemudian Kiai Haji Masum bertanya kepada Kiai Fatur Rahman, Apakah ini kacamata saya? Dijawab dengan terbata-bata. Ya mungkin saja Kiai. Setelah itu beliau mengambil dan memakai kacamata tersebut. Karoma ke-6, kendaraan yang tidak biasa. Malam itu santri yang mengawal Kiai Haji Masum terlihat cemas. Pasalnya setelah maghrib, sudah menjadi kebiasaan, dokar di daerah Batang Pekalongan Jawa Tengah rata-rata tidak ada yang berani keluar kecuali di pesan terlebih dahulu. Ketika itu beliau berkata, Solat dahulu, kendaraan soal belakang. Saat rombongan beliau sampai di musola, solatlah mereka berjamaah, bahkan dilanjutkan sampai melakukan solat isa. Setelah melakukan solat isa berjamaah, Kiai Haji Masum dan santri-santrinya melanjutkan perjalanan. Dan sungguh aneh, saat rombongan keluar dari musola, lewatlah dokar kosong. Akhirnya rombongan itu menaiki dokar tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.